Intro Sat narkoba Polres Batu berhasil mengungkap 4 kasus narkoba selama bulan Januari hingga Februari Dari 4 kasus, 3 diantaranya merupakan kasus pengedar pil double L dan 1 kasus penyalahgunaan narkotika 4 kasus ini merupakan hasil ungkap Sat narkoba Polres Batu selama bulan Januari hingga Februari Keempatnya merupakan pengedar pil double L dan penyalahgunaan narkotika Keempat tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda Tersangka inisial NHY ditangkap di Pujon Inisial DA ditangkap di Pasar Pujon Inisial BHM ditangkap di Jalan Kelut Kelurahan Sisir Inisial KRV di Jalan Kelut Kelurahan Sisir Bahkan NHY yang berprofesi sebagai kuli bangunan merupakan residivis dalam kasus yang sama Dari tersangka NHY diamankan barang bukti 718 butir pil double L dan uang tunai Rp120.000 Sedangkan tersangka DA barang buktinya 131 pil double L, uang hasil penjualan Rp150.000 Tersangka BHM 407 butir pil double L, 1 tas hitam, 3 bandel plastik, klip tempat barang bukti pil dan handphone Sedangkan tersangka KRV diamankan dengan barang bukti 1 poket sabu seberat 0,7 gram, pipet kaca, 1 buah bom untuk menyabu dan 1 buah handphone Dari keempat tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pasal 197 Subsender pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Ancaman minimal 4 maksimal 12 tahun Untuk tersangka kasus pengedar pil double L Dan pasar 122 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Ancaman minimal 5 tahun maksimal 12 tahun penjara Dari Kota Batu, Pungke Ansiska melaporkan